Halo NMA member, kalian tau gak skena otomotif Indonesia menyimpan banyak fakta unik dan menarik yang seru buat dibahas? Nah, lewat program NMApedia, kita bakal mengulas beragam informasi dari dunia otomotif dan modifikasi Selama beberapa menit ke depan, saya Putri Kintan akan menampilkan aksi gokil dari para drifter Indonesia yang sukses mendulang gecak kagum jutaan pasang mata di media sosial Skena Drifting Indonesia ditelusuri mulai bermunculan pada 2011 atau 2012 Gak jauh berbeda, seperti negara asalnya di Jepang, teknik mengemudi yang merupakan akronim dari Drive Rightly in Fast Turn ini berawal dari dunia balap liar Kemunculannya disebabkan dari keterbatasan tempat latihan, mobil yang proper, dan kompetisi untuk menyalurkan kepiawayan memeragakan teknik freestyle satu ini Pengemudi berusaha membuat agar mobilnya berada dalam posisi miring dan meluncur selama mungkin Biasanya, hanya menggunakan gigi dua dan rem tangan untuk menunjukkan teknik dasar drifting Drifting juga punya sisi menarik yang menjadi daya pikat dari kelas motorsport lainnya Bukan hanya membutuhkan skill berkendara profesional, drifting juga memerlukan harmonisasi kelihayan antara leader dan chaser di track Tapi, di luar track, ada banyak lokasi buat memeragakan aksi drifting, bahkan tempat gak pernah terduga dan track yang tergolong rumit Rifat Sungkar Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pebalap rally, Rifat Sungkar mengawali karir di Kancah Drift pada tahun 2005 Rifat menjadi sosok kunci yang berperan mengenalkan olahraga drifting ke Indonesia melalui sebuah ajang bertajuk Automotive Night Race Menurut Rifat, drifting adalah kegiatan otomotif yang menggabungkan hiburan dengan unsur kompetisi Parameter penilaian drifting diutamakan pada unsur keindahan Salah satu momen Rifat Sungkar membawa mobil drift diantaranya saat membawa mobil ngepot mengitari bundaran hotel Indonesia pada tahun 2011 lalu Momen langka itu didapat Rifat ketika dipercaya sebagai stunt driver di film catatan harian Seaboy Dengan skill dan talenta yang dimilikinya, Rifat saat ini terjun menjadi pebalap rally Indonesia yang diperhitungkan Sebelum menjadi influencer otomotif seperti sekarang, Dipo Dwiki dan Ziko Harnadi merintis garasi drift dari sekedar mengisi waktu luang Pada tahun 2017 lalu, Ziko yang masih duduk di bangku SMA dan Dipo yang tengah kuliah mendapat inspirasi dari tayangan video youtuber seperti TJ Hunt, Drifter Ryan Twerk, dan Chris Forsberg Buat Dipo dan Ziko, munculnya kanal Youtube Garasi Drift jadi medium untuk mengabadikan momen keseruan mereka membangun mobil di garasi Kesuksesan awal Garasi Drift bermula dari video berjudul Ngedrift di Rumah Dari sinilah mereka mulai dikenal sebagai drifter dan content creator Nah, pada Mei 2022 kemarin, Dipo pernah ngedrift di lokasi wisata bukit Sibebea Kabupaten Samosir mengandalkan Nissan Silvia Mona Lisa Aksi ini terbilang rumit melewati kelokan ekstrim dan menanjak Tapi berbekal pengalaman dan skill berkendara, Dipo dapat melahap 3 tanjakan dengan mulus Awal mula Akbar Rais mengemari skena drifting berawal dari mencari informasi di laman internet Beberapa aksi video drifting ditontonnya, termasuk film The Fast and Furious Tokyo Drift Ia akhirnya menyadari perkembangan bakat dan minatnya di dunia drifting Sampai akhirnya memberanikan turun ke turnamen drift pada tahun 2009 Dari sanalah ia kemudian terus menekuni dunia drifting Hingga akhirnya, pada tahun 2015, Akbar Rais mendapat tawaran untuk menjadi promotor drifting Agustus tahun 2022, Akbar Rais memamerkan aksi drifting di tikungan ekstrim Sitingjau Lawi dan Kelok 9 Diakui Akbar Rais, aksinya tersebut dilakukan di luar rencana Awalnya, para netizen mengirimi DM Instagram menantang Akbar Rais ngedrift di Sitingjau Lawi Dalam tayangan video tersebut, ia beberapa kali melakukan percobaan Sampai akhirnya, ia berhasil mengepot dengan mulus di tikungan panorama 1 yang terkenal spotrawan Ketertarikan Amandio di dunia motorsport bukan berawal dari drifting Di awal karir balapnya, Amandio tercatat memenangkan juara National Rally pada tahun 2005 Meski usianya masih 14 tahun, Dio menyambut kemenangan dari kompetitornya saat itu, Rifat Sungkar Berawal dari Iseng, drifting pertama Dio dimulai saat menjadi juara kedua di event Good Year Night Drift Pada tahun 2007, sampai akhirnya mendapat juara kedua di tahun berikutnya Pondasi awal itulah yang membuat Dio semakin memperdalam dunia drifting sampai sekarang Bahkan, ia pernah memenangkan gelaran D1 GP Series pada tahun 2014 Aksi drifting Emanuel Amandio dalam unggahan video Youtube di kanal Amandio 55 Menjadi sorotan menarik bagi para kar entusias Dio membawa Nissan 180SX andalannya memberagakan aksi drift di pekarangan rumah Meski bukan trek aspal, skill drifting Dio di atas kemudi tidak jauh berbeda Misalnya, burn out, sliding, power over drift, dan lainnya Trek tanah, rumput, atau jalan berkerikil menjadi tempat baru buat melakukan drifting Dan ada juga scene mobil tengah melakukan donat sampai hampir menepis pak bor motor yang tengah terparkir Tayangan video pertama yang berdurasi 5 menit ini Sukses mendulang banyak viewers di Youtube Kebanyakan dari para viewers berharap jika Amandio terus menampilkan video freestyle drifting dengan caranya Bahkan, tempat-tempat yang dijanjikan oleh Dio nantinya juga dapat menarik promosi Tidak jauh seperti yang sudah dilakukan Ken Block Mengekspos tempat-tempat menarik untuk video seri semenigit Kalian mau ngasih lokasi drifting di mana lagi nih buat para drifter Indonesia? Komen di bawah ya 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 Komen di bawah ya